Dampak perlambatan ekonomi Jumlah PHK ini Pemerintah, Serikat Buru sampai Asosiasi Pengusaha punya angka versinya sendiri Awal September lalu, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dahiri menyebutkan Angka PHK mencapai 26.506 pekerja di seluruh Indonesia Di pihak lain, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menyebut PHK hampir menyentuh 100 ribu orang Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia mengatakan Jumlah PHK sekitar 300 ribu karyawan dari seluruh sektor industri Sedangkan Asosiasi Pengusaha Indonesia menyatakan Angka PHK bisa diperkirakan dari jumlah pekerja yang menarik jaminan hari tua di BPJS Ketenagakerjaan Dari Januari hingga 14 September, pekerja yang mencarikan JHT diperkirakan mencapai 626.142 pekerja Memang ekonomi melambat, itu pasti dampaknya ya ada PHK itu tidak terhindarkan Untuk menenganinya adalah bagaimana mendorong ekonomi itu bisa meningkat kembang Untuk menekan angka pemutusan hubungan kerja, pemerintah sendiri akan merumuskan insentif bagi perusahaan Perusahaan harus didorong berkembang agar kesejahteraan buruh bisa meningkat Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media memberitakan